Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman bertemu lagi kita dalam video tembako Delhi file chapter 3 Yang berjudul Raja Urung Datuk Berempat Delhi bagian pertama Berbicara tentang Delhi tentu tidak akan lepas dari Raja-Raja Urung yang berada di Delhi Oh iya, tapi siapakah Muhammad Dalik atau Kocah Palawan sebagai kalimat pertama yang merupakan wajir Aceh di Delhi Tapi sebelum kita mulai siapakah dia, ada baiknya teman-teman silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini Oke, yuk kita lanjutkan Menurut hikayat Delhi, seorang pemuka Aceh bernama Muhammad Dalik atau Dalikan Ada juga yang menerangkan bahwa namanya adalah Ishamuddin Dan hikayat sedang menerangkan nama aslinya adalah Yajid Muhammad Dalik adalah keturunan dari Amir Muhammad Badaruddin Khan Seorang bangsawan dari Delhi, India Nama Dalik dan kota asalnya Delhi inilah yang menjadi asal-muasal nama Delhi Ada juga yang menafsirkan bahwa nama Delhi berasal dari nama ibu kota Aru terakhir yaitu Delhi tua Berbagai cerita dan persi menerangkan siapa Muhammad Dalik ini Menurut buku lukuan sinar sejarah Medan Tempu dulu Mengatakan bahwa Muhammad Dalik berasal dari India Merantau dan kapalnya terdampar di Kuala Pasai Sumber sedang menyebutkan ia masih keturunan dari Raja-Raja Bukit Siguntang Mahameru Lalu pergi meninggalkan Pagar Yung dengan menumpang kapal pedagang India Dan terdampar di Pasai Ketika itu di Pasai sedang ada kenduri besar memperingati mangkatnya Raja Pasai Sewaktu ia diberi nasi di atas daun pisang, Dalik tidak memakannya Dari sinilah masyarakat di Pasai mengetahui bahwa ia adalah bukan orang biasa Beliau pun tidak lama menetap di negeri Pasai Muhammad Dalik kemudian meneruskan perjalanannya ke kota Raja Pembanda Aceh sekarang dan memakai nama Samaran Lebai Hitam Menurut beberapa artikel, di Pasai ini Dalik sempat menikah dengan Putri Chandra Dewi Putri Sultan Samudera Pasai Pada masa itu Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda Dan beliau mengalami kesulitan menghadapi perusuh berbangsa Rum Atau orang-orang Turki yang membuat kekacauan di negeri Aceh Dengan kepintaran dan keahlian bela dirinya Akhirnya Muhammad Dalikan dapat membunuh satu persatu perusuh bangsa Rum tersebut Selang beberapa purnama setelah pergelarannya itu Sultan Iskandar Muda kembali menguji kekuatan dan kegagahan Muhammad Dalik Sultan bertitah agar Muhammad Dalik mengalahkan sekor gajah yang bernama Gandasuli Alangkah tabjubnya Sultan ketiga itu Dan mudah Muhammad Dalik dapat mengalahkan gajah yang mengamuk itu dalam waktu sekejap Sultan pun bermusawarah dengan orang-orang besarnya Setelah bulat keputusan Sultan, Muhammad Dalik pun dititahkan mengadap Dia lalu dikarniakan gelar tuanku panglima Gocah Palawan Kemudian beliau turut bertugas sebagai panglima bala tentara Aceh Yang menyerang Bengkulu dan Bintan Karena berhasil dalam menjalankan misinya ini Maka diberi gelar Laksamana Kuda Bintan Lalu dia ditugaskan pula menyerang Johor dan Pahang Dalam penyerangan kali ini beliau juga meraih kemenangan Serta membawa putri Pahang yaitu putri Kamariah ke Aceh Untuk diperistri Sultan Iskandar Muda Dan adiknya yaitu putri Khairul Bariyah Dinikahkan dengan Muhammad Dalik Kejadian ini terjadi pada tahun 1617 Masehi Kemudian dia bersama panglima Malim Dagang Dan panglima Pidi ditugaskan untuk mengalahkan Asahan Setelah pulak dari kemenangan menaklukkan Asahan Dia mendapat kabar bahwa istrinya mempunyai affair Dengan anak Sultan Iskandar Muda Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Maka Sultan Iskandar Muda memerintahkan dia Dan beberapa pengikutnya untuk menjadi wakil pemerintahan Aceh di Delhi Pada tahun 1612 Dalik membuka negeri baru di Sumih Lalang Percut Asal kata dari Pucut yang menurut kisahnya Timbangan air sungai ini sama beratnya dengan sungai Kerum Darawai Sungai yang membelah istana Aceh Darussalam Muhammad Dalikan yang bergelar panglima Gocah Palawan Kuda Bintan ini Diberi daerah kekuasaannya sebagai panglima diri itu meliputi daerah batas sungai Tamiang Hingga pasir ayam dena ada pendapat bahwa pasir ayam dena ini adalah daerah batu bara dan ada yang mengatakan pula daerah rokan riau Misi yang akan dilaksanakan oleh panglima Gocah Palawan adalah Pertama, menghancurkan sisa-sisa perlawanan Aru yang dibantu oleh Portugis Dua, mengembangkan misi Islam ke wilayah pedalaman Tiga, mengatur pemerintahan yang menjadi Imperium Aceh Untuk mengatasi pergolakan serta pemberontakan sisa-sisa kerajaan Aru yang dibantu oleh Portugis Maka pada tanggal 12 Agustus 1631 Sejumlah 40 buah kapal perang Aceh bergabung dengan kekuatan yang ada di Delhi Berkumpul di Kuala, Delhi Kemudian bersama-sama menyerang benteng Portugis di Malaka Dengan bantuan tentara Aceh, akhirnya tuanku panglima Gocah Palawan dapat menestabilkan kedudukannya di Delhi Sebenarnya sebelum Aceh menempatkan Gocah Palawan di Delhi Di daerah Delhi ada kekuasaan empat wilayah hukum suku Karu Yang dikenal dengan Urung atau Federasi Beberapa Kampung Empat Urung ini adalah Urung Sunggal, Senembah, 12 Kuta, dan Sukapiring Peperangan antara Aru dan Aceh berkali-kali dalam periode 1539 hingga 1640 Dan rakyat Aru banyak yang dibawa ke Aceh menjadi pekerja paksa Maka menimbulkan kekosongan penduduk di wilayah Delhi sekitarnya Sehingga wilayah tersebut menjadi sarang bajak laut Perpindahan suku-suku Karu ini dimulai pada awal abad ke-17 Dimana suku-suku Karu yang berada di Bukit Balisan berpindah menempati daerah Langkat, Delhi, dan Serda Menurut J.H. Nauman, masyarakat Karu ini berpindah karena adanya desakan orang-orang India Tamil Yang mendatang dari arah Singkil dan Barus masuk ke tanah Karu Dan juga karena margas biring yang diusir dari Aceh Selain itu, suku Simalungun hijrah ke kawasan budaya Melayu di Batubara dan Asahan Sedangkan suku Mandailing dan Angkola pindah ke Kualu, Kota Pinang, Panai, dan Bilah Menurut Lukman Sinar, pada awal abad ke-17 ini, Urung di wilayah Delhi dibangun kembali menjadi salah satu kuta dari Urung 12 Kuta Keterlibatan Raja Urung dalam membantu membesarkan kerajaan Aru ini sudah terjadi pada saat pertikaian antara Aru dan Pasai terjadi Perundingan perdamaian dilaksanakan di Pangkalan Dungun, Delegasi Haru dipimpin oleh Serba Nyaman, Raja Purba, dan Raja Kembat Nama-nama ini berbau Karu, Serba Nyaman adalah salah satu Urung di Delhi Apakah Urung suku Karu ini? Menurut Lukman Sinar, kampung-kampung suku Karu baru yang didirikan di daerah Langkat, Delhi, dan Serdang disebut Kuta Dan kepala kampungnya adalah marga yang pertama membuka kampung tersebut Ia berhubungan erat dengan kepala kampung induknya di dataran tinggi Karu Jika ada dua marga yang didirikan kampung, maka masing-masing marga mengepalai satu kompleks Hal ini disebut Kesaing Dari kampung-kampung ini, kepalanya disebut Penghulu atau Raja Dan kalau dia berasal dari bangsawan, disebut Sibaya Jika suatu kuta atau kampung dibuka oleh orang-orang dari kuta atau kampung induk Maka kampung induk ini disebut Perbapakan atau tempat di mana bapak tinggal Nah, sebuah kampung induk dengan beberapa koloni kutanya menjadi suatu negeri Maka wilayah ini disebut dengan Urung Di Delhi ada empat Urung terbesar, yaitu Urung Sunggal atau Serba Nyaman 12 Sukuta, Sukapiring, dan Senembah Wilayah Urung Suku Karu di Delhi ini dibagi lagi menjadi dua wilayah Yaitu Sinuan Bunga atau di mana kapas ditanam Yang artinya daerah yang berbatas dengan pesisir di mana tinggal suku-suku Melayu Dan Sinuan Gambir, di mana gambir ditanam Yang artinya daerah di mana suku Karu tinggal Yang bersatu dari daerah Hulu hingga dataran tinggi Karu Pada masa Interregnum atau masa periode peralian kepemimpinan atau pemerintahan inilah Seorang bernama Guru Patipus turun dari dataran tinggi Karu ke daerah dataran rendah atau pesisir Siapakah Guru Patipus ini? Yang katanya adalah pendiri Kota Medan Dalam riwayat Karu, Guru Patipus ini bermarga Sembiring Pelawi Tapi dalam riwayat Hamparan Perak, dia adalah bermarga Sinambela Turunan dari cucu Raja Sisingam Raja pertama Raja Manghuntal Sinambela yang memerintah negeri Bekerah atau Bakara Dan menikah dengan Puang Najeli, anak seorang pembesar masa itu bernama Jalipa Dari pernikahannya ini dikaruniai dua orang anak bernama Tuan Kuman Jolong dan Tuan Kusi Raja Hita Menurut Datuk Bueng yang tinggal di Jalan Kertas Medan, dia mempunyai dokumen tua dalam bentuk lempengan-lempengan Menurut perunggu yang ada padanya, Raja-Raja 12 Kutah atau Hamparan Perak Dimulai dari Sisingam Raja pertama bernama asli Mahkuta alias Manghuntal Lahir di Bakara, dibesarkan dan jadi panglima di Istana Raja Uti ke-7 Pasaribu atau Rusan di Singkil Ia menjadi Raja Batak di Bakara, pasca menumpas pemberontakan di pedalaman Batak Dan berhasil mengusir Pertugis dari perairan Singkil Kedaulatannya ditransfer oleh Raja Uti-7 yang kehilangan kekuasaannya Ia memerintah dari tahun 1540 hingga 1550 Masehi Di lain versi cerita, ada juga berpendapat bahwa ia menghilang sejarah gaib Tuan Manjolong menggantikannya menjadi Raja Sisingam Raja ke-2 Dengan nama Ompu Raja Tinaruan Sinambela Yang memerintah dari tahun 1550 sampai dengan 1595 Sementara itu adiknya, si Raja Hita pergi merantau bersama kakeknya Jalipa ke Tanah Karo Di sini keduanya terpisah Jalipa menuju Kampung Kendit Suku Karo 12 Kuta asalnya dari Kampung Kendit ini Si Raja Hita akhirnya kembali ke Bakara, Pialokawar Dan menikah serta menetap di Kampung Pekan Dari pernikahannya ini, dia dikaruniai 3 orang anak Anaknya yang kedua dirajakan di Kampung Pakang Anaknya yang ketiga dirajakan di Kampung Baligie Dan yang tertua bernama Patimpus Karena Patimpus suka merantau dan menambah ilmu Baik itu ilmu pengobatan dan ilmu kesaktian Maka dia digelar guru Guru yang dalam bahasa Karo berarti seorang ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan Ilmu obat-obatan, ilmu gaib, dan memiliki kesaktian Namun ianya berjiwa penuh kemanusiaan lembah-lembut dan bertutur kata Mempunyai karakteristik yang simpatik Berbibawa berjiwa besar dan pemberani Setelah si Raja Hita meninggal Guru Patimpus pergi ke Kampung Pakang Dan menikah dengan anak Raja Ketusing Dari pernikahan ini, ia memperoleh 7 orang anak Anak yang pertama bernama Benara Yang mendirikan Kampung Benara Anak yang kedua bernama Kuluhu Yang mendirikan Kampung Kuluhu Anak yang ketiga bernama Batu Yang mendirikan Kampung Batu Kemudian anak keempat bernama Salahan Yang mendirikan Kampung Salahan Anaknya yang kelima adalah Paropah Yang mendirikan Kampung Paropah Anaknya yang keenam bernama Liang Tanah Yang mendirikan Kampung Liang Tanah Dan anaknya yang ketujuh adalah seorang perempuan Yang menikah dengan Raja Tangging Demikianlah kampung-kampung ini menjadi anak beru Atau anak laki-laki saudari perempuan yang lain marga Dari Kampung Ketusing Tidak berapa lama kemudian Dikaro terjadi huru-hara Guru Patimpus cemas dengan nasib kakek buyutnya Bernama Jalipa yang berada di sana Nah teman-teman Bagaimanakah petualangan Guru Patimpus selanjutnya Apakah dia akan sampai ke Ajijahi Dan apakah yang akan terjadi di sana Simak terus video Tumako Dili selanjutnya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton